Intro Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi KPID Riau pada Award 2023 yang telah berhasil menjadi wadah dan berhasil menjalankan tugas serta fungsiuner sebagai lembaga pengawas sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran serta memberikan penghargaan terhadap hasil karya penyiaran yang berkualitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Riau mengelar KPID Riau Awards 2023 pada ahad malam di Balai Serindit Gedung, daerah Riau Kegiatan ini merupakan agenda rutin KPID Riau dengan tema penyiaran sehat bermartabat untuk Riau Bersatu Dalam sambutannya, Gubernur Riau Syamsuar yang juga meraih penghargaan sebagai tokoh inspiratif penyiaran mengapresiasi KPID Riau yang telah menjalankan tugas dan fungsinya bukan hanya mengawasi dan memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS saja namun juga memberikan penghargaan terhadap hasil karya penyiaran yang berkualitas yang bertujuan agar kualitas siaran khususnya di Provinsi Riau semakin baik serta menambah semangat bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan karya-karya terbaik harapan saya sebagai Gubernur Wakil Pemerintah Pusat diharapkan agar siaran dan baga penyiaran yang ada di Provinsi Riau dalam belakang sehat dan bertahan demi menjaga maruah negeri Melayu Riau yang kita cintai apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik tentunya ini menjadi momentum akan berat penting bagi KPID sebab pengawasan iklan dan kampanye yang khususnya di televisi dari di pada pemilihan umum yang akan datang disusul juga dengan pemilihan kepala daerah yang serang saat dilaksanakan pada tahun 2024 diharapkan tentunya masyarakat kita cerdas tidak terpengaruh dengan isu-isu yang dapat memencablah para saudaraan kita atau isu-isu negatif yang ini juga membawa tentunya suatu hal demokrasi yang tidak sehat sementara itu Ketua KPID Riau Falzan Surahman menyampaikan pihaknya mendorong lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Riau untuk bisa menyajikan konten lokal yang lebih kreatif dan edukatif dan pada tahun politik ini menjelang pemilu 2024 ia berharap lembaga penyiaran bisa menampilkan konten yang menyejukkan dan tidak lagi menampilkan siaran yang melanggar P3 SPS apa yang saya sampaikan Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Rio TV yang telah memenangkan beberapa kategori pada KPID Awards 2023 ini. Ia berharap Rio TV dapat terus tumbuh dan menyajikan siaran yang lebih baik. Norokomala Andika dan Sugiharto melaporkan.